Kenapa batin saya tergugah? Karena sudah sampai ke titik nadir, mandi goncang. Ah, i see. Tidak boleh ke masjid. Oke. Tidak boleh ini. Tidak boleh ke reja. Bahkan sekarang pun kalau misalnya ini ada... Jaga jarak. Ada ini, ada sistem yang harus dilewati. Cucut, cucut. Iya. Kita dulu kami tidak bawa Alkitab, tidak dimarahin. Iya, iya. Nah, something wrong, kan? Iya. Gitu loh. Something wrong. Bayangkan hampir di seluruh dunia. Sama dia punya ini. Pake masker, jaga jarak. Cucut, cucut. Pake masker. Loh, there is an order ini. Iya, iya, iya. Something wrong. Ada order kok tersuntur, sistematis, dan masif. Memangnya anak bangsa kita tidak bisa, tidak mempunyai pemikiran sendiri. How to solve the problem. Iya. Gitu. Jadi kayak migrasi problem gitu. Dan kalau tidak ada uangnya, gak jalan. I see. Itu kuncinya disitu kok. Makanya, makanya Dr. L mengatakan mudah menghilangkan itu. Anggarannya aja dibuang. Selesai. Definitely. Masa seorang minister, minister of health misalnya. Enggak. He doesn't know about health. Iya, iya, iya. He doesn't know about health. I see. He doesn't know. Oke. One more time, he doesn't know. Itu satu tip tadi yang abang ingin katakan ya. Jangan takut, percaya kepada yang maha kuasa. Cuman itu pak. Oh, cuma itu. The only ya. Jangan takut, percaya. Kenapa? Kita berasal dari dia dan kita akan kembali ke dia. Oke. Enggak ada tempat perlindungan lain. Jangan berlindung kepada manusia. Oke. Itu kan soal keyakinan. Tapi soal sesuatu itu, itu barang ada apa enggak? Kalau menurut. For me. Iya. Kalau ada yang bilang ada, mari sama-sama saya challenge kita buktikan bersama. I see. Gitu. Orang yang dilaporkan meninggal misalnya, itu apa penyebabnya? Harusnya buka di sini enggak ya? Bukan apa yang menyebabkannya. Kalau risk kan enggak usah lah. Tapi intinya mungkin. Artinya begini. Iya. 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 Satu saya buka kuncinya. Iya. Karena adanya protokol. Protokol itu, tahu enggak artinya? Singkatan dari apa? Pro. Proses total control. Itu bukan cocok-cocokkan aja enggak ya? Ini yang saya selalu bilang. Orang selalu bilang cocok monologi. Iya. Mereka sudah siapkan itu untuk membuat apa? Ada challenge. I see. Karena mereka pakai simbol Pak selalu. Oke. Orang enggak ngerti bahwa bahasa Inggris ini tahun berapa dia eksis. Iya. Tahun abad ke-7. Abad ke-7 datang dari suku Jerman. Iya. Yang disebut dengan suku Anglo. Sehingga bahasa Inggris yang asli Britain itu adalah Celtic. Nah disitu dia mulai, mereka mulai menciptakan bahasa-bahasa dengan simbol-simbol. Seperti history. Iya. Oh bukan cocok monologi Pak. Kenapa pakai his? Bukan, kenapa laki-laki ya? Ada enggak yang tahu? Bagi mereka yang selalu bilang cocok monologi, setanya. Kenapa itu ada history? Iya. Story, sejarah. Iya. Iya kan? Kok his? Iya. His all mighty God. Iya, iya, iya. Mereka enggak tahu. Iya. Ini banyak kata-kata mantra juga. Witchcraft. Dan sebagainya. Jadi ini, kenapa saya sampaikan ini Pak? Karena ini fase terakhir dari akhir jaman. Jangan terena, jangan berpikir terlalu jauh bahwa hidup akan seribu tahun. Jangan. Be careful. Banyak yang sudah dipanggil Tuhan mendalui kita. I see. Apapun yang kita miliki di dunia ini, tidak ada artinya. Buat apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi hidup kita binasa. Oke. Itu kenapa saya harus menyampaikan kebenaran. Walaupun banyak yang membenci atau banyak yang mengucilkan saya. Oke. Intinya adalah kalau kita nasihatkan kepada orang-orang, ya sudah lah. Hiduplah seperti Anda hidup sebelumnya. Normal-normal aja gitu. Dia memang mendekatkan diri ke Tuhan. Iya. Bukan cuma mendekatkan. Kliking. 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 Ya. Menyatu dengan Tuhan. Karena kalau mendekat saja, begitu ada angin puju, kita yang terbang. Tuhan yang kagak. Iya, iya, iya. Gitu. Jangan main-main. Ucapkan Allah Hu Akbar terus-menerus. Kekuatan itu datang tanpa kita sadari. Ketakutan hilang, Pak. Oke. Speak the word. Makanya mereka memainkan kuasa Tuhan lewat perkataan. When you hear, when you see, to speak. Speak. Karena apa? There is a power. In your mouth. Mouth. Iya. Awalnya dimana? Your breath. Oke. Karena breath yang kita pakai adalah God's breath. Iya. Jangan main-main, Pak. Makanya kenapa? Jangan coba-coba shut of your mouth. Oke. Bapak, gue ngomong sekarang. Iya. Yang keluar dari mulut Bapak angin, kan? Iya. Tapi kenapa ada kata-kata? There is a power. Oh, I see. Jangan main-main, Pak. I see. Ya, dan kita disuruh main menggunakan kata-kata gitu. Ini kena, ini ini, ini, ini. Dan apa yang kamu ucapkan itu terjadi? Karena, karena kita meyakininya, maka itu terjadi. Of course. Iya, dong. Kalau kita enggak percaya, enggak. Speak the good word. Iya, i see. There is a virus. Iya. Itu vibrasi, Pak. Jadi virus itu singkatan daripada vibration of us. Oke. Vital vibration for all. Vibrasi itu sesuatu yang memancar. Iya, iya. Segala sesuatu yang memancar, kemudian melular. Iya. Itu adalah virus. Oke. LGBT, itu virus. Bapak jadi sedih. Gara-gara saya kelihatan sedih. Saya sudah menyebar virus kepada Bapak. Virus itu artinya apa? Dia menjatuhkan semangat, dia menaikkan semangat. Kita menaikkan Indonesia, semangat naik. Itu namanya virus. Jadi jangan diartikan. Selalu nengerti. Oke. Tetapi. Virus itu menularkan, menyebarkan. Ya, segala sesuatu yang menularkan. Jadi there is no fisik, ya Pak. There is a spirit. Iya. Misalnya Bapak bergaul dengan orang yang koruptor misalnya. Iya. Virusnya bisa kena. Iya. Semangat untuk berkorupsinya juga. Iya. Berggaul dengan tukang apa itu. Niawangi. 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 Jadi seperti itu virus itu sebenarnya. Cuma mereka, sekaya menggunakan mereka, itu memanfaatkan istilah ini. Untuk menjual sesuatu. I see. Sebagai penawar. Gindo. Saya tahu lah rahasianya lah. Bagi orang-orang yang tidak dekat Tuhan pasti gampang dibohongin. Oke. Tapi kalau orang yang mendapat hidayah, terlalu gamblang Bapak mau bohongin saya. Oke. Saya berharap beliau-beliau yang sekarang sedang berkuasa. Apa? Berreklama. Oke. Oh, berreklama. Berreklama. Karena belum, Pak. Untuk 2024. Ya, supaya dilirik kembalikan kedaulatan rakyat. Oke. Sebelum Tuhan panggil kita semua. Oke. Sebelum Tuhan panggil kita semua.